Halo, kembali lagi sahabat belajar engineer. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang current transformer atau trafo arus. Ini adalah salah satu instrumental trafo atau trafo instrument yang digunakan untuk mengukur dari arus yang akan digunakan sebagai metering atau memproteksi. Jadi pada umumnya trafo itu sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan atau mentransform dari satu sisi, sisi primer ke sisi sekunder. Ketika kita membahas tentang trafo arus, maka kita akan mengetahui yang dipindahkan atau yang digeser adalah arusnya, yaitu dari sisi arus primer yang besar menuju ke sisi sekunder yang kecil. Jadi hanya arusnya saja yang ditransformasikan dari besar menuju ke kecil. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu current transformer yang digunakan di level tegangan menengah, yaitu 20kv, dengan salah satu merek yang ada di dalam gambar ini. Kita dapat lihat ini bentuk trafonya. Kita akan membahas satu-satunya untuk macam-macam hal yang ada di template dari trafo tersebut. Oke, dari awal disini kita dapat lihat merek yang dari transformator tersebut. Selanjutnya disini ada type. Type disini adalah biasanya yang digunakan dari prosesnya untuk mengetahui tipe current transformer yang ada dibuat pada kesempatan kali ini. Selain itu juga ada, disini ada IAC 600441 tahun 2013, itu adalah standar yang digunakan untuk pembuatan dan pengujian dari current transformer tersebut. Jadi, trafo ini sudah diuji dan sesuai dengan standar dari IAC 600441 tahun 2013. Ada beberapa versi untuk IAC ini. Nah, ini yang 2003 ya. Sebelumnya juga ada juga untuk yang IAC tersebut. Oke, selanjutnya disini ada juga IPN atau AROS. Nominal di sisi primer, yaitu 600A. Selanjutnya disini juga ada untuk serial number. Nah, ini biasanya digunakan untuk pemintaan data aset yang digunakan dari apabila kita ingin mengetahui aset yang ada di dalam suatu perusahaan, sehingga kita dapat mengetahui ini serial number-nya berapa. Selanjutnya kita akan bahas ke bawah, disini ada rasio, rasio dari current transformer atau trafo arus. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa terdapat fungsi yaitu mentransformasikan arus dari satu sisi primer ke sisi sekunder. Nah, disini adalah sisi primernya, disini ada 600 strip 300 per 5 ampere. Nah, disini sisi primer, 600-300, sisi sekundernya adalah 5 ampere. Kenapa ada 600, ada 300? Jadi di dalam transformator arus terdapat core. Core adalah inti. Di sini ada dua core, ini core pertama. Selanjutnya di bawah adalah core kedua. Selain core juga terdapat, di masing-masing core juga terdapat tab. Nah, ini tab-nya ada tab 600 dan tab 300. Hal ini dipilih sesuai dengan kebutuhan atau juga kebutuhan dari masing-masing sistem. Sebagai contoh, sebaiknya kita ketahui bahwa trafo arus tidak bisa dibebani kontinus lebih dari 120%. Sehingga ketika ada beban yang besar, maka kita pilih tab yang terbesar. Tetapi untuk sensitivitas, maka kita akan pilih yang rasionya yang lebih kecil, tergantung dari kebutuhan. Tetapi tetap ingat kita pahami bahwa kita harus memilih yang sesuai dengan beban terpasang supaya tidak overload. Nah, di sini kita sudah belajar tentang core dan juga tentang tab yang di masing-masing core tersebut. Tab 1, jadi nanti ada di sini, nah di sini 1s1, 1s2. Nah, di sini nanti 1s1, 1s2 itu adalah tab untuk 300 per 5. Sedangkan 1s1, 1s3 itu untuk tab yang 600 per 5. Seperti itu cara penggunanya. Jadi di sini 1 itu mengartikan dari core 1, 1 per 1, 1s2 itu dia adalah tab 2. Dan di sini ada 2 di depan ini, adalah core 2. Seperti yang tadi, 2s1 itu pangkalnya, commonnya. 2s2 itu adalah untuk yang tab 1. 2s3 dengan 2s1 untuk yang tab 2. Selain itu juga ada juga burden, di sini burden. Ini burdennya adalah 30 strip 15 volt ampere. Dimana yang 30 untuk yang tab 600, yang 300 untuk mempunyai burden dari 15 VA. Burden ini apa? Burden itu kemampuan dari trafo tersebut untuk dibebani. Seperti pembebanan pada trafo umumnya. Jadi, trafo ini juga terdapat beban-beban. Antara lain adalah kabel, dia mempunyai resistansi dari kabel pengantar dari sekundar CT sampai ke terminal, misalnya terminal relay atau terminal power meter. Itu ada resistansinya, sehingga terjadi beban. Dan juga dari power meter tersebut ada coil juga, disana jadi beban. Nah, itu tidak boleh kita melupi dari burden yang ada di sesuai dengan template. Oke? Itu burden. Selanjutnya di sini ada kelas. Kelas itu dibagi menjadi 2 pada umumnya, yaitu kelas metering dan juga kelas proteksi. Metering digunakan untuk KWH meter, proteksi untuk relay proteksi. OCR dan sebagainya. Nah, di sini ada 5P20. Nah, di sini P menandakan dia adalah proteksi. 5 itu adalah untuk faktor errornya ketika dia 20 kali dari nilai nominalnya, maka dia akan error sebesar 5%. Jadi, 5P20 adalah dia proteksi ketika ada arus gangguan lebih dari 20. Kali dari nominal, maka dia akan error sebesar 5%. Itu untuk yang kelas proteksi. Untuk yang kelas metering, yang kedua adalah biasanya seperti ini. Dia ada 0,5 FS10. 0,5 dia adalah errornya dia 0,5. FS-nya adalah faktor security dari yang ada. Oke, selanjutnya di sini ada ITH. ITH adalah e-termal, di mana trafo ini sepertinya masih bisa dibebani sebesar 25 kA selama 3 second. Masih kuat ya dibebani selama 3 second. Hanya 3 second. Nah, untuk dynamic ini hampir sama serupa dengan ini. Tapi dia untuk nilai peak atau puncaknya. Kalau ini RMS, kalau yang e-termal itu RMS, kalau yang d-termal itu peak ya. Nah, biasanya di sini ada kuat beberapa second, tapi ini tidak ada. Nah, kita asumsikan berarti e-demonic-nya masih mengikut sesuai dengan e-termal tersebut. Selanjutnya di sini juga ada rated frequency-nya, di mana dia menggunakan frekuensi 50 Hz. Altitude, dia pasangan maksimal di 100 meter di atas permukaan air. Nah, ketika dia di atasnya tersebut, maka akan terjadi tekanan dan akan menimbutkan beberapa kejadian yang kurang baik untuk trafo tersebut. Nanti kalau di atas 1000 meter, itu ada jenis-jenis trafo khusus yang digunakan supaya tidak ada anomali yang muncul di trafo tersebut. Untuk installation level, di sini ada 24, itu basic installation level-nya. 50 dan 125 untuk buncaknya ya, build buncaknya. Selanjutnya di sini ada install tone kelasnya kelas E, beratnya di sini tidak ada. Di sini juga ada tahun-tahun pembuatan seperti biasa. Nah, ini UB adalah U-Base, tapak tegungan base, di mana dia digunakan untuk 20 kv. C1 nilai kapasitas dari trafo tersebut, dan ini juga C2 untuk winding keduanya. Itu saja yang kita dapat sampaikan tentang template ya, ini template saja untuk pengujian dan apa saja yang harus kita lakukan pengujian untuk mengetahui current transformator itu baik atau kurang baik. Itu nanti akan kita bahas lagi untuk materi selanjutnya. Semoga bermanfaat, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Akhir kata, selamat jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.